Pirsah jelang laran Piala Dunia U17 sejumlah tim nasepak bola dari berbagai negara telah tiba di Indonesia. Pertama kali ke Indonesia, negara seperti Brazil sampai kaget lihat stadion di Indonesia besar-besar sampai ngomong begini. Namun sebelum membahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar tim nasi Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Diketahui, stadion-stadion di Indonesia memang selalu mendapatkan pujian karena kemewahannya. Setelah mendapatkan kunjungan FIFA, Indonesia melakukan pembenahan yang luar biasa dengan dana yang digelontorkan PSSI cukup banyak. Indonesia dianggap sebagai negara yang begitu fanatik terhadap sepak bola. Karena fanatisme inilah Indonesia begitu terkenal di seluruh dunia. Karena salah satu komunitas supporter yang ada di Indonesia mendapatkan gelar dengan koreo terbaik di Asia, yaitu Brigada Kurva Sub milik PSS Sleman. Namun banyak peserta biala dunia yang tak ekspert bahwa Indonesia mempunyai stadion bertaraf internasional. Sebab berita yang muncul Indonesia banyak komplain dari FIFA perihal stadion dan ditambah tragedi kanjuruhan yang dinilai tak layak sebagai stadion yang aman. Untuk ditonton bahkan mereka kaget dengan stadion Indonesia yang besar-besar setelah mereka datang langsung melihatnya. Akhirnya semua berita miring itu tergantikan dengan rasa kagum. Brazil terkesima dengan Indonesia. Sekuat Brazil yang sudah tiba di Indonesia merasa begitu luar biasa meski terkenal dengan penghasil pemain bintang. Namun akhirnya mereka mengakui Indonesia dengan fanatisme sepak bolanya. Juga mereka menyebut Indonesia bisa menjadi negara maju di bidang sepak bola karena melihat stadionnya yang sangat sudah layak di setiap lup. Stadion Indonesia besar-besar untuk sekelas piala dunia U17 menggunakan stadion mewah karena memang Erick Tohir sudah mempersiapkannya dengan matang supaya tak malu di mata dunia. Terlihat kultur Indonesia hampir sama dengan Brazil. Masalah sepak bola jika dilatih dengan benar bukan hal yang tabu. Indonesia akan menjadi negara maju di bidang sepak bola. Ungkap pelatih Brazil U17 Banyak legenda besar sepak bola dunia yang akan ke Indonesia. Nantinya banyak legenda sepak bola yang akan menginjakan kakinya di Indonesia untuk menyambut piala dunia. Karena buat mereka ini adalah hiburan tersendiri di masa tuanya. Tentu saja piala dunia merupakan event besar di seluruh dunia. Selain itu banyak dari mereka yang sekarang menjadi wakil negaranya untuk melihat perkembangan negara-negara lain. Dan ini merupakan ajang pemain muda untuk kebolehan di depan pengamat sepak bola dari berbagai klub. Erick Tohir juga akan memanggil beberapa nama besar di dunia sepak bola untuk memberiakan piala dunia U17. Pengakuan mengejutkan pelatih timnas Maroko U17. Ketar-ketir akan berhadapan dengan Indonesia. Sampai ngomong begini. Tim nasional sepak bola Maroko U17 tiba lebih awal di Indonesia menjelang piala dunia U17. Rombongan tim yang terdiri dari 44 pemain, pelatih, dan ofisial tersebut diketahui telah mendara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada selasa 31 Oktober malam. Kedatangan tim Maroko melalui penerbangan Qatar Airways, penerbangan Doha, Qatar, mereka mendarat sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta, mereka kemudian dijemput oleh bus yang telah disiapkan oleh PSSI. Rombongan tim kemudian menuju salah satu hotel di Jakarta untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya penerbangan ke Surabaya pada Rabu 2 November. Kedatangan lebih awal ini memberikan tim Nasu Maroko waktu sekitar 10 hari untuk beradaptasi sebelum Laga Perdana Piala Dunia U17 2023. Pada Laga Perdana Maroko yang tergabung di grup A akan menghadapi tim Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Nasu Indonesia juga tergabung dalam grup A bersama Maroko, Ecuador, dan Panama dalam gelaran Piala Dunia U17 ini. Tim Nasu Maroko U17 memang terkesan sangat serius mempersiapkan diri mengikuti Piala Dunia U17 di Surabaya. Sebelumnya pelatih Maroko Said Chiba turun langsung untuk melihat persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Diam-diam Said Chiba sudah datang ke Surabaya pada awal Oktober lalu. Pelatih 53 tahun itu melihat kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang disiapkan oleh Indonesia dinilai sudah sangat baik. Itu adalah kunjungan yang bagus kami diperlihatkan tempat pelatihan, akomodasi, dan transportasi yang tersedia bagi kami. Penting untuk mendapatkan semua informasi itu agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan para pemain berada dalam posisi yang baik untuk bersaing. Tegas Said Chiba Terlihat persaingan di grup A, Said Chiba melihat lawan-lawan yang akan dihadapi Maroko cukup berat. Walau da'atlas Leono diunggulkan, Said Chiba tetap melihat Indonesia dan Ecuador sebagai lawan yang berat. Cukup sulit bermain melawan tuan rumah karena mereka mempunyai banyak dukungan supporter. Kami harus berhati-hati karena ini adalah grup yang kuat, kata Said Chiba. Ecuador adalah salah satu tim U17 terbaik di dunia. Mereka menjadi runner-up suit americano U17 dan mereka telah mengalahkan beberapa tim besar. Sambung Said Chiba. Dan pada akhirnya bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!